Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sarikalah Wa ashadu anna muhammad an abduh wa rasuluh Alladila nabiya wa la rasulah ba'dah Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Ya ayuhal ladhina amanu taku wa hawa kulu kawlan sajidah Yisri lakum a'malakum Wa yagfir lakum dunubakum Wa ma'ayyati illaha wa rasulahu Wa kwadfaza fawzan adima Amma abad Wa inna astag al-hadisi kalamu wa Wa harul huja huja nabina muhammadin wa sallallahu wa sallam Wa inna kula muhjasatin bid'ah wa kula bid'atin dalalah Wa kula dalalah tin'ah Wa hwana nabidin wa rahimani wa rahimatumu wa wa wabunyan Yang namanya kafir itu enggak boleh bilang Diganti dengan apapun itu Memusul apa-apa lain Amainya 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 Karena konsekuensi dari seorang yang sudah menyatakan diri Saksi bahwasannya tidak ada seorang yang benar Sayyidina Allah Itu memucapkan lain-lain Allah itu Konsekuensinya adalah Bahwa Karena kalimat ini memisahkan antara Siapa yang akan abadi di surga dan siapa yang akan abadi di surga Maka Yang dibisahkan antara mukmin dan jahat Yang kalimat ini Juga Dibisahkan tentang penghalalan harta dan jahat Kecuali dengan kebetulan Tuhan tertentu Maka Istilah yang namunnya kafir yang lebih dari 400 kali Allah Yang dibisahkan Yang dibisahkan Dan seorang yang lebih dari 100 ayat Yang dibagikan dengan kafir itu Di mana mau di amantemen Ya 400 ayat mau di amantemen Mau satu ayat aja enggak boleh Dan juga konsekuensinya adalah nanti apakah akan ada tambahan lagi kalau ini dia muslik akan dilanggar munafik dilanggar pasik dilanggar doleng dan apalagi nanti kata-kata men itu sendiri mungkin akan dirubah namun sendiri sudah menyatakan bahwa seseorang itu beriman kepada Allah dan Rasul hari kiamat malekat-malekatnya kitab-kitabnya Rasul-Rasulnya dan percaya akan adanya hari kiamat dan baik-baikannya ini mau juga gila dan akan jadi dengan bahwa semua agama yang ada itu sebetulnya agama lain itu juga sudah menyebutkan tentang orang yang tidak berada di dalam mahkamah itu disebut dengan seputar tertentu misalnya orang Yahudi itu kalau mengatakan orang selain Yahudi dikatakan sebagai goyim apa itu artinya goyim itu makhluk yang lebih rendah dari hewan jadi manusia yang bukan Yahudi itu dikatakan goyim oleh-oleh orang yang tersesat dan juga orang Nasolok Kristen itu kalau mengatakan orang selain Kristen entah itu Yahudi entah itu Islam entah itu himpi Buddha dikatakan apa? yang sama lomba yang tersesat ojuz harusnya mau di ojuz ya gak mau tapi itu urusannya bukan soal kalau kita tidak mau di ojuz ya kalau kita tidak mau di ojuz ya kalau kita harus di kafir ya bukan begitu ya ini nanti kita terjebak pada hukum apa yang disebut sebagai hitam putih merang ini gini agama ya nggak begitu harus sesuai dengan tumbuhan gak boleh dengan akal, budi, gaya manusia itu dikembangkan untuk merkreasi itu namanya pikiran-pikiran untuk dunia-bia di persilakan. Dalam perkara ini Allah sejak kemudian batasi misalnya secara mau memilih kerah baju dibikin dikasih ini silahkan Hai kerah baju mau dibikin pas ini mau mau dibikin baju itu dari Oh barabir asal tidak kemudian menyalai aturan kalau jangan menyalai aturan disini jangan diliru-liru kaum lain karena kalau nilu-nilu kaum lain maka dia disamakan dan disamaratakan dengan kaum lain itu karena ada sebuah-sebuah yang mantas sembahari kaum lain, oh minum, sebuah yang nilu payu satu maka dia dibalukan kaum itu Jadi kalau sebutan agama lain sebutan dari agama lain untuk berbentang orang Islam itu sejauh orang-orang juga juga mengatakan muslim ini juga kata-kata cacian begitu juga Hindu dengan kata cacian atau orang-orang sekuler orang-orang yang sering katakan muslim ini dengan sebutan-sebutan tertentu misalnya ekstrim, kaum fundamentalis, kaum karena paling banyak yang bisa kemudian dia tumpahkan itu ke wajah muslim karena relatif tidak akan kemudian dibalas dengan balasan yang satu coba kalau yang dikatakan penggantung-penggantung itu orang-orang itu sebuah tampak marah saat cacat bantung-bantung kaum-pauntung orang-orang itu coba yang dikatakan itu sudah wah marah katakan setiap buddha itu teroris marah ya jadi tidak jadinya-jadinya muslim ya jadi kayak orang-orang itu kayak gantung-gantung memang jadi apa saja itu bisa gila-gila menggantungkan gantung-gantung jadi setiap tujuan yang buruk dia langsung ke situ dan sebagainya sudah sekalian dan memang sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam Quran muslim ini tuh kan jadi bahan tertawaan, celcahan tapi tidak menyebabkan bahaya walaikumussalam lah yaitu hukum ila'adah kata Allah kita akan membahayakan kalian kecuali ini gangguan saja gangguan ucahman, gangguan jenis sinisan, tertawaan katanya Allah ta'ala tidak pernah itu kaum muslim itu akan menjadi bahan tertawaan bagi orang-orang kata-kata ini dan mereka nanti akan diganti ditertawakan oleh kaum muslim ini bisa mudah karena mereka berada di tangan diketawakan diganti oleh Allah memikirkan upah karena memang bagi kaum muslim ini memang sudah sedemikian upah di dunia ini diperintah untuk menjaga dari pembalasan-pembalasan yang dalam karakter 8 bahkan begini kenapa kita tidak boleh mencaci mati sesemban-semban mereka di depan mereka berbeda kalau tidak di depan mereka loh ya ya misalnya dalam forum negeri ini enggak apa ucap di depan mereka tapi kalau di depan mereka kenapa tidak boleh mencaci mati dan dosanya menghina Allah tanpa ilmu itu lebih gede daripada maksudnya lebih rugi daripada kalau kita mencaci mati sesemban-semban mereka di depan mereka gitu berbeda kuriannya lebih besar karena Allah s.w.t semuanya ha? misalnya mereka dicaci mati ngerti bentuknya tetap orang mau bales ya? nah itu loh dan itu bukan semuanya yang benarnya dan tidak berefek beda dengan beda di mati off kalau bukan ya ya jadi kalau Allah s.w.t tahu jangan menyebut kata-kata kata-kata bagi mereka apa nih? aman di diganti dengan musim dengan alasan tidak enak tapi mereka mau karena enak tapi enak sama Allah ya ganti istilahnya Allah dengan istilah lain enak sama Allah alasannya rapi enak sama mereka Allah s.w.t kita lah bagi uangnya sama maka usaha lebih besar daripada bagi uangnya sama Allah s.w.t dan ini namanya bukan hosya kayak gitu itu berhosya ya 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 banyak cara yang berikutnya seperti seperti maksud jadi maksud maksudnya tidak mau di India bagimu 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 kok cukup seperti ini ini berarti akan aman di baca la a'budu ma'ta'budu karena mulia Yulqa'udun sudah ada di situ maka sudah mau ditiatakan maka menurut mereka dalam pikiran alam pikiran mereka laku-laku sudah harus dikatakan karena semuanya katanya sudah menjadi satu umat yang satu dengan kesepakatan sehingga kalau sudah kesepakatan namanya sudah berdekat